Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah Ia melihat dua perahu di tepi pantai Melayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan Simon menjawab Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan Sehingga jala mereka mulai koyak Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain Supaya mereka datang membantunya Dan mereka itu datang Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan Hingga hampir tenggelam Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata Tuhan pergilah daripadaku Karena aku ini seorang berdosa Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub Oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap Demikian juga Yaakobus dan Yohannes anak-anak Zebedeus Yang menjadi teman Simon Dan Yesus kepada Simon Jangan takut Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia Dan sesudah mereka menghelak perahu-perahunya ke darat Mereka pun meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikut Yesus Saudara yang terkasih ketika seorang berada di dalam situasi keadaan yang baik Di dalam keadaan yang normal Dan juga keadaan yang tenang Tidak pernah mengalami persoalan ataupun masalah-masalah Mudah baginya bagi orang itu untuk taat dan percaya kepada Tuhan Tetapi berbeda dengan orang-orang yang berada di dalam berbagai macam kesulitan Terburuk, kecewa, putus asa, kesal, sakit penyakit dan lain sebagainya Rasa-rasanya sulit untuk menjadi percaya dan taat Dalam keadaan yang demikian orang akan mudah menjadi tersinggung Orang akan sulit mengendalikan emosi dan akhirnya marah Perasaan inilah yang dialami dan sedang berkecamuk di hati Simon Di dalam bacaan kita saat ini Simon dalam keadaan lelah yang sangat luar biasa Kecewa, putus asa Karena sepanjang malam dia bekerja keras di tengah laut Tetapi tidak satupun ikan diperolehnya Saudara-saudara Tuhan Yesus tahu Apa yang dialami oleh Simon pada waktu itu Lalu ia naik ke dalam salah satu perahu itu yaitu perahu Simon Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan Saudara-saudara Inilah reaksi Simon Ketika ia diperintahkan oleh Tuhan Yesus Untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya Simon mengatakan guru Setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa Tetapi karena engkau menyuruhnya Aku akan menebarkan jala juga Saudara-saudara Sesungguhnya hati Simon sangat kesal Karena ia sudah bekerja sepanjang malam tanpa hasil Tetapi kini tiba-tiba dia harus memenuhi keinginan Tuhan Yesus Yang dirasa sangat tidak masuk akal Bukankah Simon adalah seorang nelayan yang ulung Pasti dia tahu benar medan Lautan yang ia karungi itu Kapan saat yang tepat untuk menjala ikan Belum lagi dia harus mendengarkan Tuhan Yesus mengajarkan firman Tuhan di atas perak Tidak bisa dibayangkan saudara-saudara Bergemuruhnya perasaan Simon pada waktu itu Saudara-saudara biasanya orang yang sedang kesal hati dan putus asa Sulit untuk menerima firman Tuhan Tapi Simon mencoba untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepadanya Karena engkau menyuruhnya Aku akan menebarkan jala juga Saudara-saudara yang terkasih ketahatan Simon tidak pernah siasih Secara manusia itu tidak mungkin Tapi ternyata bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil Dan di dalam Lukas 5 ayat dan 7 B dikatakan di sana Dan setelah mereka melakukannya Mereka menangkap sejumlah besar ikan Sehingga jalan mereka mulai koyak Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan Hingga hampir tenggelam Karena taat Simon mengalami mujizat Dia diberkati oleh Tuhan secara luar biasa Saudara Bagaimana dengan saudara dan saya Apakah kita taat Kepada Tuhan di dalam situasi dan kondisi apapun juga Khususnya Di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi pada saat Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.